Ketiga gadis SMU asal Madiun mendapat keberuntungan luar biasa dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya ketiga gadis ini diberi kesempatan istimewa menginap di Gedung Agung Istana Kepresidenan di Yogyakarta pada malam pergantian tahun. Berikut kisahnya. Inilah Arinka, siswi SMU Negeri 5, Kota Madiun, satu dari tiga gadis yang beruntung bisa menikmati kamar mewah di Gedung Agung Istana Kepresidenan di Kota Gudeg, Yogyakarta. Arinka yang juga anak seorang tukang becak ini tidak menyangka sama sekali jika ia dan dua temannya Bunga Agustinawati dan Hafsah. Diundang khusus oleh Presiden Jokowi untuk bermalam di kamar mewah tersebut. Kesempatan langkah ini berawal saat ia pergi ke Kota Yogyakarta untuk menyaksikan malam pergantian tahun. Tak diduga ada utusan dari Presiden Jokowi memanggilnya agar Arinka dan dua rekannya menginap di Istana Presiden. Presiden mengundang ketiga pelajar tersebut setelah ketiganya diwawancarai oleh awak media dan menjawab dengan jujur bahwa ia akan tidur di masjid sebelum pulang ke Madiun sebab tak punya ulang. Jawaban polos ketiga gadis inilah yang membuat orang nomor satu di negeri ini iba dan menawarkan ketiganya menginap di Istana Kepresidenan. Yang nyuruh tidur itu Pak Jokowi langsung apa dari lewat orang lain? Lewat orang lain. Pak Jokowi-nya dikasih tahu sama berdawan-berdawan tadi apa kronya yang masih berita itu tadi. Terus dikasih tahu, terus sama yang kronya tadi itu disuruh menghubungi kita bertiga. Gambar ini pun langsung viral di berbagai media termasuk teman-teman Arinka. Perasaan saya tuh gimana ya? Seneng terus, pasti rasa iri itu ada. Rasa tak percaya juga dirasakan Sarmina, ibu kandung Arinka. Dia sangat bangga anaknya diberi kesempatan menginap di Istana Presiden dan bisa bertemu Presiden Jokowi. Ya saya kaget, katanya lihat kembang api, gue harus sampai ketemu Jokowi gitu. Saya nggak tahu sama sekali, nggak menghilang lah hari ketemu sampai ke situ. Pengalaman luar biasa ketika gadis SMU tersebut kini ramai diperbincangkan, khususnya di lingkungan sekolahnya masing-masing.